Anak Harimau Jili 17. Lansi Giok segera berkerut kening, dengan perasaan tak habis mengerti ia berpaling, dilihatnya para tamu yang semula berada dalam ruang rumah makan, kini sedang membereskan uang dan gundu mereka dengan wajah panik dan peluh dingin bercucuran deras. Tak selang berapa saat kemudian, dua orang lelaki berwajah penuh hamarah telah muncul di atas loteng. Menyusul kemudian bayangan hitam berkelebat lewat, Tok Nyo Chu si perempuan cantik berbaju hitam itu diiringi ketiga orang lelaki lainnya telah muncul pula di ruang loteng dengan langkah tergesa-gesa. Bla'am. Serentak para tamu bangkit berdiri seraya membungkukan badan memberi hormat semuanya menahan napas sambil mengawasi Tok Nyo Chu yang cantik dengan senyuman di kulung itu dengan perasaan panik bercampur tegang. Kebetulan sekali pada waktu itu hanyalan si Giok seorang yang duduk di kursinya, sebab dia sedang mengawasi Tok Nyo Chu yang menampakkan diri sehingga tidak terlalu memperhatikan gerak-gerik para tamu lainnya. Sejak muncul dalam dunia persilatan hingga kini sudah ada beberapa orang gadis cantik yang pernah dijumpainya. Orang pertama yang masuk ke dalam lembaran hidupnya adalah Enci Chian yang lembut, kemudian adik seperguruannya si Chai Soat yang lincah dan ketiga adalah Ohli Chu yang genit. Dan kini, Tok Nyo Chu yang usianya sudah mencapai 26-7 tahunan ini ternyata dirasakan berwajah mirip sekali dengan Ohli Chu, seolah-olah mereka berdua adalah saudara sekandung saja. Rambutnya yang lembut, wajahnya berbentuk bulat telur dengan biji metu yang bening, hidung mancung dan bibir kecil. Mungil dia memang seorang perempuan cantik yang sangat menawan hati. Sementara dia masih melamun mendadak seorang lelaki kekar berjalan mendekatinya kemudian dengan mata melotot besar hardiknya keras-keras. Bocah keparat, kau benar-benar tak tahu adat, setelah bertemu dengan Hujin, mengapa tidak bangkit berdiri untuk memberi hormat? Di tengah bentakan keras, tubuhnya menerjang ke muka dan telapak tangan kanannya siap dibacokan ke atas tubuh Lansi Giyok. Sesungguhnya Lansi Giyok tidak berniat mencari urusan tapi setelah menyaksikan sikap kasar lawan yang jelas hendak mencari gara-gara itu, keningnya langsung berkerut, api amarah pun berkobar. Ko Anki, kembali mendadak Tok Nio Chu membentak keras. Sayang bentakan itu sudah terlambat, telapak tangan kanan Ko Anki sudah diayunkan ke muka membacok tubuh Lansi Giyok yang masih duduk dengan tenang itu. Lansi Giyok tertawa dingin, sambil menarik muka dia membalikan pergelangan tangannya sambil mengayun ke atas, jurus tiang sakti penahan langit segera dipergunakan. Tidak terlihat secara jelas gerakan apakah yang dipergunakan olehnya, tahu-tahu saja pergelangan tangan lelaki itu sudah kena dicengkeram olehnya, menyusul kemudian sekali bentakan saja dia telah melemparkan tubuh lelaki itu ke belakang. Belam. Diiringi suara benturan yang sangat keras debu dan pasir berterbangan kemana-mana, diiringi jerit kesakitan lelaki itu terlempar keluar dari jendela. Melihat hasil dari gerakannya itu, Lansi Giyok merasa amat terkejut. Dia jadi teringat kalau di belakang jendela merupakan jalan raya, namun sayang keadaan sudah terlambat baginya untuk menarik kembali serangan tersebut. Jeritan kaget dan teriakan panik dengan cepat berkumandang dari luar jendela. Lansi Giyok mencoba untuk melongok ke bawah, dijumpainya orang-orang yang semula berkerumun melihat keramaian di bawah loteng situ kini sedang saling berdesak-desakan saja, suasana kalut sekali. Duhuk. Tak ampun tubuh K'anki yang kekar mencium di atas tanah keras-keras, begitu kerasnya bantingan tersebut. Membuat untuk sementara hanya bisa mengadu-adu lemah. Bersamaan waktunya ketika Lansi Giyok melongok ke bawah, dari belakang tubuhnya telah bergema lagi dua kali bentakan keras yang memekikan telinga. Dengan kehadiran nyonya di sini, kau si keparat berani turun tangan dengan semaunya sendiri. Angin pukulan yang sangat kencang mendadak meluncur ke arah belakang kepalanya. Ucapan yang tersebut tadi kembali membangkitkan amarah dalam dadalan si Giyok. Dengan cepat dia memutar badannya sembari membentak nyaring. Kawanan tikus, pingin mampus rupanya kalian. Kedua belah tangannya dipergunakan bersama dengan suatu gerakan cepat ia mencengkeram lengan kedua orang lelaki tersebut kemudian mengayunkan ke belakang. Diiringi jeritan kesakitan kedua orang lelaki itu kembali terlempar keluar dari luar jendela. Meskipun suasana di atas jalan raya amat ramai dengan jeritan kaget, namun di ruang loteng dengan berpuluh orang tamunya justru dicekam dalam keheningan yang luar biasa, semua orang hanya bisa membelalakan matanya dengan perasaan terkejut. Semula Tok Nyo Chu sebetulnya hanya tertarik oleh ketampanan wajah Lansi Giyok dia merasa pemuda tampan dengan pakaian tipis yang dikenakan di musim dingin ini sudah pasti mempunyai asal-usul yang luar biasa. Apa mau dikata Kuan Ki, lelaki kekarta dikelewat sombong dan tak mau memandang sebelah metu kepada orang lalu, bukan saja serangannya mengalami kegagalan, bahkan nyaris terbanting mampus di bawah loteng. Akibat dari peristiwa tersebut, Tok Nyo Chu ikut kehilangan muka sehingga mustahil lagi baginya untuk berdiam diri belaka. Apalagi sekarang, bertambah dua orang anak buahnya lagi terlempar ke bawah loteng, posisinya boleh dibilang semakin terdesak. Selama berkelana di dalam dunia persilatan, belum pernah Tok Nyo Chu diperlakukan orang semacam ini, tak heran kalau paras mukanya segera berubah menjadi hijau membesi dan tubuhnya gemetar keras. Sambil tertawa dingin, katanya kemudian dengan suara berat dan dalam. Masih muda sudah tak tahu diri, berani amat melukai anak buahku. HMM, kau pasti seorang anak ayam yang baru muncul dalam dunia persilatan sehingga tak tahu tingginya langit dan tebalnya bumi. Kemudian setelah mengamati wajah Lansi Giyok sekali lagi, dia berkata lebih lanjut, hanya kali ini suaranya jauh lebih lembut. Jika kulihat dari gerak seranganmu yang hebat, semestinya kau berasal dari perguruan kenamaan, ayo cepat kau sebutkan nama gurumu dan asal perguruanmu. Bila ada hubungannya dengan kami, memandang di atas hubungan kita di masa lalu aku bersedia melepaskan dirimu dan menyudahi persoalan sampai di sini saja kalau tidak HMMM. Kalau tidak mau apa kau jengek Lansi Giyok dengan nada yang amat sinis? Sebetulnya Tok Niyocu berniat mengalah dengan harapan Lansi Giyok bisa mencari alasan untuk menyudahi persoalan tersebut. Siapa tahu, anak muda itu justru lebih berani lagi, bahkan mengejek pula bisa dibayangkan betapa amarahnya perempuan itu. Sepasang matanya segera melotot besar, keningnya berkerut kencang, dengan suara keras bentaknya. Bagus kalau toh kau tekebur terus dan tak tahu diri, akanku suruh kau rasakan sampai dimanakah kelihayan dari aku Tok Niyocu. Haah, 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 lansi Giyok tertawa tergelak, biar aku masih muda, belum pernah ku jumpai manusia tekebur yang begitu jumawa macam kau. Anak muda yang tak tahu diri, tampaknya sebelum ku beri sedikit pelajaran, kau tak akan mengetahui kelihayan orang teriak Tok Niyocu bertambah gusar. Tiba-tiba dia mengayunkan telapak tangannya ke muka. Segulung bola api kecil yang memancarkan cahaya hijau, diiringi suara mendesis yang keras dan memancarkan asap merah ke hitam-hitaman, langsung menerjang ke arah Lansi Giyok. Anak muda itu sangat terkejut, ia cukup tahu akan kelihayan dari peluru api beracun tersebut, namun dia pun dapat melihat dengan jelas bahwa peluru api beracun itu bukan ditujukan ke arahnya, itulah sebabnya ia tetap tidak berkutik. Tok Niyocu sendiri yang menjadi pucat melihat sikap lawannya tiba-tiba ia menjerit. Eh eh eh, cepat menyingkir ke samping. Belum habis dia berseru, peluru beracun itu sudah melesat lewat duri samping Lansi Giyok dan langsung menerjang ke atas daun jendela. Blaam. Asap belerang dan gulungan api segera munkrat kemana-mana dan memercik ke atas tubuh Lansi Giyok. Anak muda tersebut sangat terkejut, cepat-cepat dia melompat mundur ke belakang, bersamaan itu pula dia mengangkat ujung bajunya untuk melindungi muka. Sekalipun begitu, beberapa puluh percikan bunga api toh sempat memercik ke atas jubah birunya. Suatu kejadian aneh tiba-tiba saja berlangsung di depan mata, percikan bunga api yang jatuh di baju birunya itu tau-tau saja rontok semua ke atas tanah, sedang pakaiannya tidak mengalami cedera barang sedikit pun juga. Dalam hati kecilnya si Giyok tau apa yang telah terjadi, sementara dia bermaksud untuk turun tangan memberi hukuman pada Tok Niocu, tiba-tiba suasana dalam ruang loteng itu menjadi kalut, jeritan kaget bergema dari mana-mana. Cepat-cepat pemuda itu mendongakan kepalanya, apa yang terlihat membuatnya amat terkejut, ternyata jelatan api telah membakar daun jendela yang dengan segera menjalar kemana-mana, kebakaran besar mengancam gedung tersebut. Tanpa berpikir panjang lagi, pemuda itu menghimpun tenaga hut kongsin kangnya lalu, diiringi bentakan keras ujung baju kanannya dikebutkan ke arah jendela dengan Ilmu ujung baju baja menggapai angkasa semacam ilmu kebasan yang sangat hebat. WS. Asap tebal berputar di angkasa, percikan api yang menjilat gedung seketika padam semua. Pucat piastok Niocu melihat kejadian ini, saking terkejutnya untuk sesaat dia sampai berdiri tertegun, sedangkan dua orang lelaki kekar lainnya semenjak tadi sudah berdiri bodoh. Rupanya dalam suasana gugup tadi, Lansi Giok telah mendemonstrasikan kelihayaan ilmu silatnya, setelah kejadian pemuda itu merasa menyesal sekali, otomatis niatnya untuk memberi pelajaran kepada Tok Niocu pun ikut lenyap. Sambil menatap wajah perempuan itu, katanya kemudian dengan suara dalam. Mengingat kau adalah seorang wanita, hari ini aku bersedia memberi sebuah kesempatan kepadamu untuk menyesali ulah dan tingkah lakumu selama ini. Ayo cepat keluarkan uang untuk membayar kerugian yang diderita rumah makan ini kemudian cepat pulang ke Pek Kho Chai dan sampaikan kepada Toya Baja berkaki tunggul Gui Pak Chiang, bahwa aku ada urusan khusus datang kemari untuk minta petunjuknya, kalian boleh berangkat dulu aku akan segera menyusul. Air muka Tok Niocu sekali lagi berubah hebat dia sama sekali tidak mengira kalau pemuda tampan berilmu silat tinggi ini memang khusus datang ke Pek Kho Chai untuk mencari gara-gara. Bila ditinjau dari kemampuan yang dimiliki semula tersebut, agaknya hasil jerih payah Gui Pak Chiang selama banyak tahun sudah terancam kebangkrutan. Namun sebagai seorang jagoan yang sudah berpengalaman dalam dunia persilatan, dengan cepat wanita tersebut berhasil mengendalikan perasaan sendiri, jawabnya kemudian dengan suara dingin. Pesan dari Siow Hiap tentu akan Siow Li laksanakan dengan baik, kalau toh Siow Hiap akan segera berkunjung ke benteng kami, baiklah Siow Li berangkat selangkah lebih dulu. Buru-buru dia membalikan badan dan melayang turun dari ruang loteng itu. Dua orang lelaki kekar lainnya cepat-cepat merogoh kantung mengeluarkan empat tahil perak setelah dibuang ke atas meja, mereka segera mengikuti di belakang Tok Niocu dan berlalu dari situ. Mendadak satu ingatan melintas di dalam menaklan si Giyok sepeninggal Tok Niocu sekalian. Ah ah ah, bodoh amat aku ini, mengapa ku biarkan mereka pulang ke Pekol Chai lebih dulu? Bila Gwi Pak Chiang berusaha menghindarkan diri dari pertemuannya denganku, bukankah hal tersebut akan menghambat usahaku untuk menyelidiki pembunuh ayahku yang sesungguhnya? Kemudian dia pun berpikir lebih jauh. Yee ah ah, aku harus berangkat sekarang juga, kalau bisa tiba di tempat tujuan sebelum Tok Niocu tiba di situ dengan demikian aku pasti dapat mengawasi gerak-gerik Gwi Pak Chiang. Belum habis dia berpikir, para pelayan, pemilik rumah makan dan para tamu lainnya sudah berbondong-bondong menghampirinya sembari menyatakan terima kasih. Lansi Giyok sama sekali tidak berniat untuk melayani orang-orang tersebut, segera tanyanya. Boleh aku tahu berapa jauh letak Pek Khao Ocai dari sini? Dan aku harus lewat mana? Mendapat pertanyaan itu, semua orang segera berebut menjawab. Pek Khao Ocai terletak di arah barat, kurang lebih sembilan li dari sini, di muka benteng terdapat sebuah hutan syong yang sangat luas, sedang di sisi kiri, kanan dan belakangnya dibatasi oleh tanggul sungai bagaimana keadaan di dalamnya jarang sekali diketahui oleh orang luar. Dalam keadaan demikian, Lansi Giyok ingin sekali secepatnya berangkat ke situ, cepat dia mengeluarkan sekeping uang perak diletakkan di meja, kemudian dengan langkah cepat berjalan menuju ke belakang jendela. Dalam sekali kelebatan saja, bayangan tubuhnya sudah lenyap dari pandangan mata. Setelah meninggalkan rumah makan Lansi Giyok menentukan arahnya kemudian sambil mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya bergerak menuju ke barat. Setelah keluar dari kota, sawah dan ladang terbentang luas, di tepi jalan masih tersisa pula tumpukan salju yang lumer-lumer. Sepanjang jalan Lansi Giyok beberapa kali berpaling, namun ia tak nampak Tuk Niyo Chu bernah menyusul dirinya, bisa jadi mereka sedang mencari kuda-kuda mereka yang lari ketakutan serta merawat setiap anak buahnya yang terluka. Setelah menempuh perjalanan beberapa li, ia mulai menangkap beberapa titik cahaya lentera di kejauhan sana, bahkan lama-lama terdengar juga suara pohon syong yang dihembus angin serta suara air yang mengalir di selokan. Lansi Giyok tahu cahaya lampu yang muncul di depan sana sudah pasti benteng pek hao ocai maka tanpa terasa dia percepat larinya menuju ke depan. Jarak sejauh 7-8 li ditempuh dalam waktu yang amat singkat, kini Lansi Giyok sudah berada dalam hutan pohon syong yang cukup lebat. Suasana dalam hutan itu cukup hening lagi gelap gulita, yang terdengar hanya suara renting yang terhembus angin serta suara air yang mengalir, kesemuanya itu mendatangkan perasaan tak tenang bagi siapapun yang mendengarnya. Lansi Giyok tak berani bertindak gegabah dengan pandangan metu yang cermat dan pendengaran yang tajam diperiksa dulu sekeliling tempat itu, setelah tidak menjumpai sesuatu yang mencurigakan. Dia baru meneruskan perjalanannya memasuki hutan tersebut. Hutan pohon syong itu mencapai ratusan kaki, di ujung hutan adalah sebuah gundukan tanah serta sebuah jalan beralas batu yang menanjak ke atas, Pada ujung jalan itulah terletak pintu gerbang benteng yang tingginya mencapai puluhan kaki. Batas pagar benteng terbentuk dari batang pohon yang besar lagi tinggi, sedemikian tingginya sehingga seseorang dengan ilmu meringankan tubuh yang sempurna pun jangan harap dapat melampauinya. Lansi Giyok tidak ingin kehadiran di situ diketahui musuh kelewat dini, dengan berhati-hati sekali dia meninggalkan jalan raya yang lebar dan menyusup ke sisi kanan dinding benteng. Di saat tubuhnya sedang menerjang ke muka dengan kecepatan bagaikan kilat itulah. Sereet mendadak sebatang anak panah dibidikan ke arahnya disertai tenaga sambaran yang sangat kuat. Lansi Giyok sangat terkejut, dia tidak menyangka kalau jejaknya telah diketahui musuh dengan begitu cepat, serta merta dia percepat gerakan tubuhnya untuk lewat ke muka. Anak panah tersebut dengan cepat menyambar lewat dari atas kepalanya dan rontok beberapa kaki di belakangnya. Menyusul kemudian beberapa kali desiran angin tajam berhamburan dari arah benteng menuju ke arahnya. Dalam keadaan begini, Lansi Giyok tak berani bertindak secara gegabah, bagaikan segulung asap ringan dan meluncur ke muka. Sebelum anak panah tersebut mencapai sasaran, dia telah meluncur ke muka dan tanpa menghentikan gerakannya ia langsung melejit ke tengah udara. Baru saja badannya hampir mencapai dinding benteng, seorang pemanah yang berdiri tak jauh dari situ telah membentak keras, kemudian dengan busurnya orang itu menyerang secara ganas dan bengis. Tujuan dari kedatangan Lansi Giyok kali ini adalah menemukan si Toya besi berkaki tunggal secepatnya, tentu saja ia tak berminat sama sekali untuk melayani orang-orang tersebut. Tidak membuang banyak waktu, tubuhnya kembali melejit ke muka dan meluncur sejauh beberapa kaki ke depan. Dengan gerakannya itu sapuan dari lelaki berbusur itu menjadi mengenai sasaran kosong, mungkin karena menggunakan tenaga kelewat keras, hampir saja ia terjerumus ke bawah benteng. Rekan-rekannya yang menjumpai hal itu sering tak mementak marah dan bersama-sama datang memberi bantuan, sayang sekali kedatangan mereka terlambat, tatkala orang-orang itu sampai di tempat kejadian, bayangan musuh telah hilang lenyap tak berbekas. Tak heran kalau suasana di sekeliling tempat itu segera berubah menjadi amat kacau. Sementara itu, Lansi Giyok yang berada di tengah udara sama sekali tidak menghentikan gerakan tubuhnya, dengan gerakan naga bermain di tengah angkasa, ia meluncur lebih ke atas wuungan rumah beberapa kaki dari posisi semula kemudian ujung kakinya kembali menjejak tanah dengan cepat ia meluncur lebih ke depan. Sepanjang jalan yang terlihat hanya bangunan rumah yang berlapis, semuanya teratur rapi dan bersih sekali. Puluhan kaki kemudian, pemuda itu menangkap cahaya lentera yang amat terang muncul dari sebuah gedung di depan situ, bangunan itu sangat besar dan paling megah, bentuknya mirip sekali dengan sebuah balai pertemuan. Dengan langkah tubuh yang berhati-hati Lansi Giyok mendekati bangunan itu dari atas wuungan rumah, ia dapat melihat banyak orang sedang berkumpul di dalam ruangan tersebut. Sebagai cuan rumah yang duduk di kursi utama adalah seorang kakek berambut putih, beralis tebal, bermata besar dan membawa sebuah toya besi yang berat sekali, orang itu tak lain adalah Gui Pakciang. Tanpa membuang waktu lagi anak muda itu segera melayang turun ke tengah ruangan tersebut. Kehadirannya yang sangat tiba-tiba dan di luar dugaan tersebut segera membuat para hadirin tertegun, kemudian kecuali Gui Pakciang beserta seorang kakek berjubah hijau dan seorang nenek berbaju abu-abu, air muka mereka hebat sekali. Lansi Giok mengawasi semua orang yang berada dalam ruangan dengan cepat, menurut perkiraannya, jumlah mereka semua hampir mencapai dua tiga puluhan orang. Sementara itu, si Toya Baja berkaki tunggal Gui Pakciang telah berhasil menguasai perasaan sendiri, apalagi setelah mengetahui bahwa pendatang cuma seorang pemuda baju biru yang berwajah tampan, ia semakin tidak memikirkannya di dalam hati. Kakek berjubah hijau yang berdiri di sisi Gui Pakciang memiliki wajah yang bengis, metu ikan dan alis metu, tumpul dari sorot matanya yang tajam sewaktu mengawasi Lansi Giok. Bisa diduga kalau, ia seorang manusia berhati licik. Sebaliknya si nenek berbaju hijau yang telah hubanan rambutnya, bermuka persegi beralis tebal dan sepasang metu yang bagaikan metu seekor ayam jago dari kilatan matanya yang menggidikan serta tongkat digenggamnya, dapat diduga orang ini merupakan seorang nenek yang sukar dihadapi. Sementara Lansi Giok baru selesai mengawasi orang-orang yang berada di situ. Tongkat besi berkaki tunggal Gui Pakciang dengan wajah hijau membesi telah menegur. Saudara cilik, siapa namamu, datang dari mana? Ada urusan apa kau berkunjung kemari di tengah malam begini? Silahkan kau utarakan saja secara terus terang. Bertemu dengan Gui Pakciang, Lansi Giok lantas teringat kembali akan perlakuan orang itu terhadap dirinya ketika masih berada dalam kuburan kuno, ditambah pula dengan sikap sombongnya sekarang, tiba-tiba saja hawa amarahnya berkobar. Namun pemuda itu segera mengendalikan hawa amarahnya dia ingin berusaha mencari keterangan yang banyak dari orang ini, maka ujarnya kemudian dengan suara tenang. Akulansi Giok ingin mencari tahu suatu persoalan yang amat penting dari Chai Chu, bila kedatanganku sangat diluar dugaan, harap lo Chai Chu jangan marah. Gui Pakciang semakin tak senang hati terutama melihat sikap musuhnya yang angkuh dan sama sekali tidak memberi hormat kepadanya, namun dia sendiri pun tak berani bertindak gegabah sebab ia tahu bila pemuda ini tidak memiliki pegangan yang kuat, tak mungkin ia berani bertindak begini. Setelah tertawa terbahak-bahak, katanya kemudian, kalau toh ada urusan penting yang hendak disampaikan, mari silahkan masuk ke dalam ruangan untuk berbincang-bincang. Sambil berkata, dengan cepat dia mengulapkan tangannya dan menitahkan semua orang untuk menyingkir ke samping dan memberi jalan lewat kepadanya. Lan Si Giok memandang sekejap ke dalam ruangan di situ sudah tersedia meja perjamuan yang lengkap dengan hidangan lezat namun perjamuan belum dimulai, bisa jadi orang-orang, itu sedang menanti kedatangan Tok Nyo Chu. Setelah termenung sejenak, pemuda itu pun berkata seraya menggelengkan kepalanya berulang kali. Tidak usah, aku hanya ingin bertanya beberapa patah kata saja, lebih baik kuajukan dari sini. Dari sikap pemuda tersebut, sebagai jago-jago yang berpengalaman dalam dunia persilatan, Gui Pak Chiang sekalian segera merasa bahwa kedatangan pemuda berbaju biru itu nampaknya tidak berniat baik. Berkilat sepasang metu nenek berbaju abu-abu itu, mendadak ujarnya kepada Gui Pak Chiang. Pak Chiang, kalau begitu suruh saja ia berbicara secepatnya, Tusok adalah tamu agung kita dari tempat jauh. Ia sudah cukup lama menantikan kedatangan Tok Nyo Chu. Masa kau ingin mempertontonkan kejelekan ini dihadapannya lagi? Lan Si Giok segera tertawa dingin, berdasarkan panggilan si nenek atas Gui Pak Chiang, bisa jadi nenek tersebut adalah istri tuanya, sedangkan yang disebut sebagai Tusok mungkin sekali adalah kakek berjubah hijau itu. Gui Pak Chiang segera manggut-manggut kepada Lan Si Giok ujarnya kemudian dengan tidak sabar. Kalau toh kau ingin mengucapkan beberapa patah kata saja, nah katakan sekarang juga. Lan Si Giok mengerutkan dahinya rapat-rapat, kemudian dengan suara dalam tegurnya. Aku hanya ingin tahu, sebetulnya mendiang ayahku Lan Kongtai terbunuh di tangan siapa? Siapakah di antara kalian lima manusia cacat yang telah melakukan perbuatan keji itu? Belum selesai ucapan tersebut diutarakan, Gui Pak Chiang serta Tusok si kakek berjubah hijau itu sudah berubah muka. Gui Pak Chiang nampak agak tertegun, sebaliknya, Tusok segera mendongakan kepalanya dan tertawa seram. Tergerak hatilan si Giok menyaksikan hal tersebut bila dugaannya tak keliru, bisa jadi antara kakek berjubah hijau itu dengan ayahnya pernah terjalin hubungan permusuhan yang sangat mendalam sekali. Betul juga dugaannya, setelah berhenti tertawa seram, kakek berjubah hijau itu segera berseru dengan penuh kebencian. Aku, si pukulan pasir merah Tusok sedang kecewa karena dendam sakit hati yang kuterima 13 tahun berselang tak mungkin bisa menuntut balas kembali, HMM rupanya Tian memang memberi kesempatan kepadaku untuk melampiaskannya, atas kesempatan ini aku pasti berterima kasih kepada lo Tian ya. Lan si Giok tertawa dingin, ia merasa si pukulan pasir merah Tusok pandai sekali bersandiwara, ini menunjukkan pula bahwa orangnya licik dan sangat berbahaya. Sementara Lan si Giok masih termenung, si pukulan pasir merah Tusok telah melompat ke depannya, kemudian sambil mengawasi pemuda itu dengan sorot metu benci, ia menegur keras. Kau benar-benar adalah putra dari gurdi emas peluru peraklan Hongtai? Sekarang aku tak punya banyak waktu untuk berbicara denganmu, Jika kau memang berniat membalas dendam atas sakit hati yang pernah kau terima dari ayahku dulu, silahkan saja kau menuntutnya kepadaku. Sekali lagi si pukulan pasir merah Tusok mendongakan kepalanya sambil tertawa seram. Hehehe, hehehe, bocah keparat, kau tak usah sombong dulu, lihat saja nanti apakah kau masih mampu meninggalkan Pek K.O. Ocai ini dalam keadaan hidup. Sambil berkata, hawa murninya segera disalurkan ke dalam telapak tangannya, warna kulit yang semula putih seketika berubah menjadi merah membara. Lansi Giyok gusar sekali, namun sebelum ia sempat berkata sesuatu, tiba-tiba Gwi Pakci yang telah berkata pula dengan suara yang berat dan dalam. Saudara Tus, buat apa kau mesti terburu napsu? Untuk membunuh ayam mengapa mesti memakai pisau pembunuh kerbau? Biar Siau tak utus orang untuk membekuk bangsat tersebut, kemudian baru diserahkan kepada saudara Tsu untuk menghukumnya. Sebagai tamu yang datang dari jauh pukulan pasir merah Tusyok merasa kurang leluasa untuk menampik maksud baik Gwi Pakci yang setelah tertawa angkuh, pelan-pelan dia mengundurkan diri dari situ. Lansi Giyok berkerut kening wajahnya berubah menjadi hijau membesi, sambil mengawasi si Toya Besi berkaki tunggal segera bentaknya keras-keras. Gwi Pakci yang kau tidak berani mengatakan siapa yang telah membunuh ayahku? Toya Baja berkaki tunggal Gwi Pakci yang sama sekali tidak menggubris pertanyaan Lansi Giyok kepada seorang lelaki cebol berwajah kuning yang berdiri di belakangnya, ia berseru keras. Hari mau berkaki cebol, cepat kau ringkus bocah ke parat silan itu. Pemuda cebol itu mengiakan, tanpa banyak bicara dia menerjang ke muka Lansi Giyok, tangan kirinya menggapai sementara kepalan kanannya langsung menjotos suluh hati lawan. Lansi Giyok mendengus marah, dengan cekatan dia mengegos ke samping, gagal dengan serangannya pemuda cebol itu mendesak maju lebih jauh, kembali dia melancarkan pukulan. Lansi Giyok mendengus, tiba-tiba dia berputar kencang dan menyelingap ke belakang pemuda cebol itu, diiringi bentakan, keras sebuah tendangan kilat dilancarkan menghantam belakang pinggang musuh titik. Belaam. Diiringi suara benturan keras, jerit kesakitan yang menyayat hati seperti babi mau disembelih, bergema di seluruh ruangan tubuhnya yang cebol tahu-tahu sudah mencelat keluar dari ruangan dan meluncur ke dinding bangunan seberang. Peristiwa ini berlangsung amat cepat untuk sesaat Gwi Pak Chiang, si nenek dan Tushok sampai tertegun dibuatnya, wajah mereka berubah hebat. Belaam. Tanda petik. Debu dan pasir beterbangan memenuhi angkasa, rupanya pemuda cebol itu sudah menumbuk di atas dinding bangunan seberang menyebabkan sebagian dindingnya emberol, tentu saja pemuda cebol itu sendiri segera jatuh tak sadarkan diri. Lan si Giyok cukup mengerti keadaan situasi yang dihadapinya sekarang, mustahil masalah yang dihadapi bisa diselesaikan secara damai, karenanya kepada si pukulan pasir merah Tushok, kembali dia menantang. Hei, kalau ingin membalas dendam, ayo cepat turun tangan, aku sendiri memang ingin selekasnya menyelesaikan persengketaanmu dengan mendiang ayahku dulu. Sebagai seorang jago kawakan yang cukup termasuh namanya di dalam dunia persilatan, tentu saja si pukulan pasir merah Tushok tidak memandang sebelah mata pun terhadap Lan si Giyok, mendengar tantangan itu dia segera berteriak keras dan langsung menerjang ke muka. Saudara tuh tunggu dulu. Biar aku saja yang mematahkan kaki anjing bajangan cilik ini tiba-tiba nenek berbaju abu-abu itu menjerit marah. Di tengah bentakan dia turut menerjang pula ke arah Lan si Giyok. Tergerak hati si pukulan pasir merah Tushok mendengar ucapan itu, mendadak timbul niat jahat di hati kecilnya. Dengan suara dalam sahutnya kemudian, Enso, kau mesti berhati-hati. Kemudian dia sendiri menyelingap ke belakang tubuh Lan si Giyok. Sementara itu, si nenek berbaju abu-abu itu sudah memutar Toyanya menciptakan selapis bayangan Toya yang langsung mengurung batok kepala anak muda tersebut. Betapa gusarnya Lan si Giyok melihat tingkah laku nenek berbaju abu-abu itu, sementara ia bersiap sedia melancarkan serangan, tiba-tiba dari atas rumah terdengar seseorang berseru merdu. Lan si Yau Hiap, harap tahan dulu. Dengan wajah tertegun Lan si Giyok berpaling, tapi pada saat itulah dersingan angin tajam menyambar dari belakang kepalanya, bersamaan waktunya si nenek berbaju abu-abu itu juga membentak keras, Toya bajanya mendadak berubah arah menyapu lutut musuh dengan gerakan secepat kilat. Keadaan menjadi kritis dan berbahaya sekali. Untung saja Lan si Giyok tidak menjadi panik, sambil mementak keras ia keluarkan gerakan naga sakti melambung ke udara, suatu gerakan sakti dari tujuh gerakan naga harimau, dengan gerakan secepat sambaran petir dia melejit ke atas atap rumah. Tiba-tiba saja terdengar suara bentrokan yang amat keras disusul suara jerit kesakitan yang sangat memilukan hati. Ketika Lan si Giyok berpaling, ternyata sepasang kaki sip pukulan pasir merah tusok yang sedang melancarkan sergapan licik dari belakang itu, sudah terhajar oleh sapuan Toya bajasi nenek berbaju abu-abu sehingga hancur tak karuhan. Sedangkan Gwe Pak Chi yang sekalian yang menyaksikan peristiwa tersebut menjadi panik dan buru turun semua ke gelanggang. Pada saat itulah dari atas atap rumah melayang turun sesosok bayangan manusia, di atak lain adalah Tok Nyo Chu yang baru saja menyusul pulang. Tak kalah sadar bahwa serangannya mengenai sasaran yang keliru, si nenek berbaju abu-abu itu nampak tertegun dan berdiri mematung, kemudian sambil menjeret kaget ia buang toyanya ke atas tanah. Dengan wajah pucat pias dan peluh dingin jatuh bercucuran, cepat-cepat ia berusaha membantu sip pukulan pasir merah tusok untuk bangkit dari genangan darah. Mendadap. Berkilat sinar bengis dari balik mata pukulan pasir merah tusok, sambil membentak keras tiba-tiba saja telapak tangan kanannya yang berwarna merah darah itu dibacokan ke atas Tian Leng Hiat di ubun-ubun si nenek berbaju abu-abu. Peristiwa ini berlangsung sangat tiba-tiba dan sama sekali di luar dugaan, ditambah lagi jarak di antara mereka begitu dekat, Gui Pak Chiang dan Tok Nyo Chu sekalian yang berusaha menolong pun jadi terlambat selangkah. Plaak. Suara retakan yang sangat keras bergema di angkasa, lalu isi benak nampak berceceran di mana-mana, tulang dan darah berhamburan menyelimuti seluruh permukaan tanah. Diiringi jeritan lengking yang memilukan hati, nenek berbaju abu-abu itu tewas seketika. Berhasil membunuh nenek tersebut, tiba-tiba saja si pukulan pasir merah tusuk melejit ke udara dan menumbukan kepalanya ke atas lantai, tak ampun kepalanya hancur seketika dan jiwanya turut melayang meninggalkan raganya. Gui Pak Chiang serta Tok Nyo Chu hanya bisa berdiri melongo menghadapi perubahan yang berlangsung secara tiba-tiba itu. Ujung baju terhembus angin bergema memecahkan keheningan, dengan suatu gerakan yang ringan lansi giyok melayang turun ke atas tanah. Gui Pak Chiang yang melihat hat tersebut segera membentak keras. Bocah keparat, aku akan beradu jiwa denganmu. Bagaikan seekor harimau gila, dia mendorong beberapa orang yang berdiri di sekitarnya dan sambil mengayunkan Toya menyerbu kehadapan lansi giyok. Tok Nyo Chu sangat terkejut melihat kekalapan orang, cegahnya tanpa terasa. Pak Chiang, jangan. Belum habis ia berseru, tubuhnya telah menubruk ke muka dan mencengkeram pergelangan tangan Gui Pak Chiang. Seketika gerak maju Gui Pak Chiang terhenti, dengan pandangan tak habis mengerti ia menengok ke arah gundi kesayangannya itu, sementara sorot matanya penuh dengan tanda tanya. Lansi giyok sendiri pun turut tertegun melihat tindak tanduk dari Tok Nyo Chu itu. Pak Chiang terdengar Tok Nyo Chu berkata dengan gelisah, Tenangkan dahulu pikiranmu, kau bukan tandingan dari Lansi Oh Hiap. Sementara berbicara, dia masih tetap menggenggam pergelangan tangan kanan Gui Pak Chiang ngerat-erat. Di hari-hari biasa Gui Pak Chiang memang paling menyayangi Tok Nyo Chu serta menuruti semua perkataannya, saat tersebut tanpa terasa ia berseru tertahan dan mengalihkan pandangannya yang kaget kewajah Lansi giyok dua kaki di hadapannya. Sambil melepaskan cekalannya pada pergelangan tangan Gui Pak Chiang, Kembali Tok Nyo Chu berkata, Pak Chiang, kalau dihitung-hitung kau, toh masih termasuk seorang jago kawakan dalam dunia persilatan, masa kau tidak dapat melihat bahwa ilmu si satu Atlansi Oh Hiap telah mencapai puncak kesempurnaan yang luar biasa, di mana panas dingin tak akan memengaruhi tubuhnya menyerang dengan menurut kemauan pikirannya. Menggegil keras sekujur badan Gui Pak Chiang setelah mendengar ucapan itu, tanpa terasa dia mengalihkan pandangan matanya ke atas pakaian tipis yang dikenakan pemuda itu, sementara Toya besinya pelan-pelan diturunkan kembali ke bawah. Tok Nyo Chu mengerling sekejap ke arah Lansi giyok, kemudian katanya lebih jauh. Lansi Oh Hiap ada urusan yang khusus hendak ditanyakan kepadamu, mengapa kau tidak mempersilahkan Lansi Oh Hiap masuk ke dalam ruangan. Dengan cepat Gui Pak Chiang berhasil mengendalikan perasaan cepat dia mengangguk berulang kali kemudian sambil menjurah katanya. Lansi Oh Hiap, silahkan masuk dan mengambil tempat duduk. Maksud baik Chaya Chu dan Hu Jin biarku terima di dalam hati saja, tampik Lansi giyok cepat, sebelum pemuda itu menyelesaikan kata-katanya, Tok Nyo Chu kembali menyela. Mana mungkin masalah besar yang penting artinya bisa diselesaikan dengan dua-tiga patah kata saja? Apalagi pembicaraan secara tergesa-gesa, akan menyebabkan banyak masalah yang tertinggal bila sampai hal tersebut menyebabkan hal yang tidak diinginkan, bukankah berabe jadinya? Aku rasa lebih baik kita bicarakan secara seksama dan mendalam saja. Lansi giyok menganggap perkataan tersebut memang ada benarnya juga, mesti tidak diketahui olehnya apakah Tok Nyo Chu mempunyai rencana lain dibalik ke semuanya ini, namun demi sakit hati ayahnya dia tak ingin memperdulikan hal-hal semacam itu. Perkataan Hu Jin memang benar, katanya kemudian, cuma dengan berbuat begitu kehadiranku tentu akan mengganggu kalian berdua. Begitulah, dengan diiringi kata-kata merendah, Gui Pak Chiang dan Tok Nyo Chu mengiringi Lansi giyok masuk ke dalam ruangan. Dalam pada itu, ketujuh-delapan orang dayang sudah menyembunyikan diri kebalik ruangan dengan ketakutan, sedangkan kedua puluhan lelaki kekar itu sama-sama berkumpul di sekitar Rana, ada di antara mereka yang justru berdiri di depan jenazah pukulan pasir merah dan si nenek berbaju abu-abu guna menghindari segala kemungkinan yang tak diinginkan. Setelah perjamuan diselenggarakan, dengan tak sabar Lansi giyok segera berkata, Lo Chai Chu, sekarang ku harap Kasuka menjelaskan kepadaku siapakah pembunuh sebenarnya yang telah menghabisi nyawa mendiang ayahku. Dengan bantuanmu, aku harap bisa selukasnya membalaskan dendam bagi kematian ayahku sehingga arwahnya di alam bakapun bisa secepatnya memperoleh ketenangan. Ketika mengucapkan kata-kata tersebut ia seperti tak bisa menahan rasa pedih dalam hatinya lagi, air mati segera mengembang dalam kelopak matanya. Menghadapi pertanyaan tersebut, si Toya besi berkoki tunggal Gui Pak Chi yang hanya termangu-mangu untuk beberapa saat lamanya kemudian setelah menghela nafas sedih ia berkata, Walaupun aku merupakan salah satu di antara lima orang yang menguntit ayahmu namun sesungguhnya aku sendiri pun tak tahu sebetulnya ayahmu tewas di tangan siapa, sekalipun begitu aku berani bersumpah kepada langit bahwa kematian ayahmu bukan disebabkan oleh perbuatanku. Secara diam-diam lansi giyok mengamati wajah Gui Pak Chi yang dengan seksama kemudian dikombinasikan pula dengan dugaan sendiri, maka katanya kemudian sambil manggut-manggut. Yee, aku memang tak pernah mencurigai Lo Chai Chu sebagai pembunuh ayahku, itulah sebabnya aku sengaja datang kemari untuk mohon petunjuk dari Lo Chai Chu, sebab pada malam itu Lo Chai Chu juga pernah menggeledah seluruh tubuhku dengan Toya besimu, meski kau hanya sebagai manusia kedua. Berubah hebat paras muka Gui Pak Chi yang setelah mendengar ucapan tersebut tiba-tiba ia mendongakan kepalanya dan mengawasi wajah lansi giyok dengan perasaan terkejut, tanyanya kemudian dengan nada tak habis mengerti. Jadi si bocah yang menggeletak mati di lantai adalah adik kandungmu. Tidak, mendiang ibuku hanya melahirkan aku seorang perasaan tak tenang segera menyelimuti perasaan Gui. Pak Chi yang, katanya kemudian dengan wajah menyesal. Waktu itu aku benar-benar tidak tahu kalau lansi giyok belum mati, dalam gelisah dan gusarku, aku sangat berharap bisa muncul suatu keajaiban di depanku, itulah sebabnya aku sampai melakukan perbuatan bodoh yang sangat menggelikan, ku harap siau giyok sudi melupakan kesalahanku di masa lampau. Melihat rasa menyesal yang meliputi wajah Gui Pak Chi yang, perasaan tak puas yang sudah lama tersimpan dalam benak lansi giyok pun segera hilang lenyap tak berbekas. Dendem sakit hati terbunuhnya ayahku jauh lebih berat ketimbang sedikit siksaan dan penderitaan di badan. Katanya kemudian bila Lo Chai Chu bersedia menerangkan kepadaku siapa pembunuh sebetulnya, bukan cuma arwah ayah di alam baka akan bergembira aku pun tak akan pernah melupakan budi kebaikan Lo Chai Chu. Gui Pak Chi yang berkerut kening, ia seperti teringat akan sesuatu, kemudian tanyanya dengan perasaan tak mengerti. Bukankah waktu itu si Yau Hiap hadir di arena? Masa kau tidak tahu siapa pembunuh sebenarnya? Waktu itu, kebetulan sekali aku baru pulang dari berpergian, begitu ku jumpai mendiang ayahku tewas, saking sedihnya aku lantas jatuh pingsan, itulah sebabnya tidak ku ketahui siapakah pembunuh sebenarnya. Itu pula. Sebagai alasanku mengapa datang kemari hari ini, ku harap Lo Chai Chu bersedia memberi penjelasan, bila dendam ini bisa ku balas budi kebaikanmu tak akan pernah ku lupakan. Di atas wajah Gui Pak Chi yang segera menunjukkan perasaan serba salah, dia menjadi ragu dan tampaknya seperti ada sesuatu masalah yang tak bisa dijelaskan olehnya. Tok Nyo Chu yang melihat kesulitan suaminya segera menimbrung dengan cepat. Pak Chi yang, kalau toh kau berada di luar garis dalam persoalan itu, sudah sepantasnya bila kau memberitahukan hal yang sebenarnya kepada Lan Xiao Hiap, daripada orang lain menaruh curiga terus kepadamu. Lan Si Giok segera mendapatkan kesan bahwa Tok Nyo Chu meski berwajah genit dan berjulukan tak sedap, sesungguhnya ia berhati baik dan pandai memahami perasaan orang, tanpa terasa dia melirik sekejap ke arahnya dengan pandangan berterima kasih. Gui Pak Chi yang termenung beberapa saat lamanya, kemudian katanya pelan. Untuk tetap memegang janji, terus terang saja ku katakan bahwa banyak persoalan yang tak mungkin bisa ku jelaskan secara leluasa, tapi bila Lan Xiao Hiap ingin mengajukan suatu pertanyaan, silahkan saja disampaikan, asal aku tahu pasti akan ku jawab seluruhnya entah bagaimana pendapat Xiao Hiap. Lan Si Giok cukup mengetahui watak umat persilatan yang sangat memegang janji, bagi mereka kepala boleh dipenggal, darah boleh mengalir, namun janji tetap janji dan sekali berjanji tak pernah akan diingkari kembali. Karenanya pemuda itu lantas mengangguk sambil ujarnya. Baiklah kalau begitu aku ingin lo Chai Chu menjelaskan apa sebabnya kalian, berlima yang masing-masing menjagoi wilayah yang berbeda, ternyata pada malam yang sama telah muncul semua di tepi telaga foa yang oh, apakah sebelum kejadian kalian telah berhasil mendapat tahu alamat ayahku? Gui Pak Chiang meneguk habis secawan arak, kemudian ia baru menjawab lirih. Kami berlima dari tiga telaga telah bertekad untuk mencari barang yang hilang tersebut sampai ketemu untuk itu kami telah mencari jejak ayahmu dan Hou Yong Sian Chu di mana-mana, selain itu kami pun berjanji setiap tahun bertemu dua kali untuk melaporkan hasil penyelidikan masing-masing. Sepuluh tahun kami tak pernah beristirahat namun kami pun tak pernah berhasil menemukan sesuatu jejak pun. Kembali dia meneguk habis secawan arak untuk melampiaskan gejolak emosi di dalam hatinya, lalu setelah memandang ke tempat kejauhan sana, ia berkata lebih jauh. Menjelang tahun ke-9, ada orang yang secara diam-diam telah melihat Hou Yong Sian Chu muncul di tengah sebuah hutan lebih kurang 20 li di sebelah barat telaga Foayangoh. Tiba-tiba ia menatap wajah Tok Nio Chu dan Lansi Giok sekalian, lalu serunya dengan nada serius. Kelihayan ilmu silat Hou Yong Sian Chu dan kecekatannya dalam menghadapi setiap persoalan, padahal kekatnya sama termasyurnya dengan kecantikan wajahnya, jangan lagi orang yang melihatnya cuma seorang matumatu biasa, biar. Si mahluk bertanduk tunggal yang kesohor karena kecerdasannya pun belum tentu bisa menguntit di belakang Hou Yong Sian Chu serta menyelidiki tempat tinggalnya. Tok Nio Chu menjadi sangat cemburu setelah mendengar suaminya memuji-muji kecantikan wajah Hou Yong Sian Chu, segera dia bertanya. Kalau Toh Hou Yong Sian Chu amat cantik hingga termasyur di kolong langit, mengapa aku tak pernah mengetahuinya selama ini? Gui Pak Chi yang segera tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 haaah. Cui peng. Bukan, aku sengaja hendak mengucapkan kata-kata yang tidak menyenangkan hatimu, sesungguhnya di saat kecantikan Hou Yong Sian Chu termasyur dalam dunia persilatan, waktu itu kau masih seorang budak ingusan yang tak tahu urusan. Diam-diam lansi giyok terkejut, Menurut pandangannya Bibi Wan paling ban terbaru berusia 26-7 tahunan dan tak berakal melewati 30 tahun, tapi kalau mendengar dari perkataan Gui Pak Chiang, bukankah Bibi Wan-nya sudah mendekati usia 40 tahun? Sementara dia masih termenung, Tok Nyo Chu dengan wajah merah jengah telah bertanya lagi. Kalau menurut keteranganmu, bukankah saat ini semua rambut Hu Yong Sian Chu telah berubah menjadi putih? Bagi mereka yang memiliki tenaga dalam sempurna, kebanyakan mereka masih dapat mempertahankan kecantikan wajahnya tetap awet muda, berbicara ketika Hu Yong Sian Chu termasyur dan sedang hangat-hangatnya bermain asmara dengan Lan Hong Tai. Lan Si Giok merasakan hatinya bergetar keras, tiba-tiba saja matanya memancarkan sinar berkilat. Dengan cepat Gui Pak Chiang menyadari akan kehilafan sendiri sambil tertawa tergelak dan wajah memerah katanya kemudian. Pokoknya usia. Hu Yong Sian Chu saat ini paling tidak sudah mencapai 37-8 tahun, haaah titik haaah tapi mungkin juga sudah 39-40 tahunan. Sementara itu, Tok Nio Chu yang melihat sinar metal Lan Si Giok yang begitu tajam seperti sembilu, ia jadi terbungkam dalam seribu bahasa karena terkejut. Berbicara yang sebenarnya, Lan Si Giok sendiri pun ingin sekali mengetahui sampai di manakah hubungan dari ayahnya dengan Hu Yong Sian Chu di masa lampau. Namun sekarang, dia tak ingin membongkar masalah tersebut lebih jauh, karena khawatir duduknya persoalan akan kabur dari maksud tujuan kedatangannya juga gagal total. Melihat semua orang terbungkam untuk sesaat, dia pun segera berkata lagi. Apakah orang yang pertama kali menjumpai jejak Hu Yong Sian Chu tersebut berhasil menguntit sampai di tempat kediaman Hon Li Hiap? Sampai sekarang Gui Pak Chiang masih belum mengetahui apakah hubungan dari Lan Si Giok dengan Hu Yong Sian Chu. Mendengar pertanyaan itu, dia pun segera menjawab dengan wajah bersungguh-sungguh. Apakah wanggap gampang untuk mengejar perempuan itu? Tampaknya Hu Yong Sian Chu sendiri pun sudah merasa kalau jejaknya sedang diikuti orang, dengan mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya di alantes menerobos masuk ke dalam hutan dan lenyap dalam waktu singkat. Setelah kejadian, kami semua memperoleh laporan tersebut, maka hasil perundingan memutuskan akan mengadakan pencarian secara besar-besaran di wilayah hutan dan bukit kecil di seputar barat Telaga Foayang Oh. Minggu pertama gagal, minggu berikutnya kembali gagal titik. Lalu dengan Kera Palo Chayacu sekalian berhasil menemukan kuburan tempat tinggal ayah kutanya pemuda itu tak habis mengerti. Gui Pak Chiang menghela nafas panjang, kemudian berkata, Kalau dibicarakan yang sebenarnya, hal ini merupakan suatu kejadian yang sangat kebetulan sekali, waktu itu kentongan pertama baru menjelang, udara gelap dan awan sangat tebal, sewaktu aku melewati daerah yang berhutan lebat itu, tanpa sengaja telah melihat ada sesosok bayangan manusia yang bergerak cepat ke depan, bayangan itu seringkali berhenti sebentar sambil celingukan ke sana kemari, keadaannya amat mencurigakan, ini membuat hatiku bertambah curiga, hanya saja berhubung jaraknya amat jauh hingga tidak ku ketahui siapakah dia. Waktu itu tergerak hatiku dan segera melakukan pengejaran, alhasil kulihat orang itu memasuki sebuah hutan yang lebat, menanti aku menyusul ke situ, bayangan tadi tahu-tahu sudah hilang lenyap, ketika aku mengejar lebih ke utara, sampailah di muka kuburan lengongbong. Melihat gue pakci yang telah berbicara sampai ke masalah yang amat diperhatikan olehnya, ia pun memasang telinga sambil mendengarkan dengan seksama. Sebaliknya Tok Niyo Chu seperti tidak tertarik sama sekali atas persoalan tersebut, namun ia toh berlagak seakan-akan ikut mendengarkan dengan seksama meski matanya yang Jeliti ada hentinya mengawasi wajah Lansi Giok dengan lembut. Terdengar gue pakci yang bercerita lebih jauh. Aku tidak percaya, kalau di tanah pekuburan yang sudah terbengkalai itu terdapat rumah tinggal manusia hidup, karena itu kulanjutkan pengejaran ke utara, puluhan li kemudian ku saksikan di arah barat laut muncul kembali sesosok bayangan manusia yang bergerak cepat, bila dilihat dari arah tujuannya, orang itu seperti lagi bergerak menuju ke kuburan lengongbong. Ini semua membuat aku sadar bahwa sesuatu kejadian pasti berlangsung di sana, aku pun berhenti sambil mengamati orang tadi lebih seksama, akhirnya baru ku ketahui kalau orang itu bukan orang yang pertama kali tadi, namun aku toh mengejarnya juga. Ia berhenti sejenak, wajahnya selain nampak murung juga mendongkol, mungkin ia kesal karena tak berhasil mendapatkan kotak kecil itu atau mungkin juga merasa menyesal karena datang terlambat. Setelah menarik napas panjang, ia berkata lebih jauh. Menanti aku menyusul ke kuburan lengongbong. Orang itu pun tak kutemukan lagi, tapi aku segera menemukan pintu belakang sebuah kuburan besar terbuka lebar, kuatir kalau pintu itu akan tutup dengan segera, maka tanpa memperdulikan ancaman bahaya satu agi, aku segera menerjang masuk. Berbicara sampai di situ dia menengok ke arah Lansi Giyok dengan permintaan maaf, katanya penuh rasa menyesal. Keadaan selanjutnya telah, siyao hiya palami sendiri, jadi aku pun tak usah bercerita lebih jauh. Lansi Giyok yang melihat si Toya besi berkaki tunggal Gui Pakciang meski sudah berbicara sekian lama, namun belum juga menjelaskan siapa pembunuh ayahnya, hatinya menjadi gelisah, tiba, tiba dia menimberung. Lo Chai Chu, bukankah si beruang berlengan tunggal Kiong Tek Chiong telah bersembunyi dalam lorong jauh sebelum peristiwa itu terjadi, ketika jejaknya berhasil kau temukan, apakah kau tidak bertanya kepadanya dengan kesempatan yang bagaimanakah dia turun tangan terhadap mendiang ayahku. Ketika berbicara sampai di sini, dia sudah tak dapat menahan rasa sedih di dalam hatinya lagi, sepasang matanya segera berkaca-kaca, dan kata-kata selanjutnya tak mampu dilanjutkan lagi. Gui Pakciang segera berkata, Pada mulanya aku tidak mengetahui kalau dia adalah si beruang berlengan tunggal, karena suasana dalam lorong sangat gelap, ditambah pula ada pantulan sinar lentera di atas meja, setelah ku susul sampai di luar kuburan barulah ku ketahui bahwa orang itu adalah Kiong Tek Chiong. Lan Si Giyok merasakan tubuhnya bergetar keras, dia seperti teringat akan sesuatu, tanpa terasa tanyanya dengan cemas. Loh Chai Chu, sebenarnya kalian masuk ke dalam kuburan lewat mana? Sudah banyak tahun aku berdiam di kuburan itu, ku ketahui kuburan tersebut hanya terdapat sebuah pintu masuk, barang siapa hendak memasuki kuburan itu, dia harus melalui kuburan kosong di mana mendiang ayahku berdiam. Ya, sekarang aku baru ingat, ketika kalian saling berkejaran keluar dari kuburan malam itu, rasanya tidak melalui tempat di mana aku roboh. Gui Pak Chiang pun merasa terkejut. Ya, hingga kinipun aku masih curiga, siapa gerangan yang telah membuka pintu keluar itu? Lan Si Giyok terkejut sekali, cepat-cepat ia bertanya kemudian. Jadi maksud Loh Chai Chu, ada orang yang telah membuka pintu masuk baru sebelum peristiwa itu terjadi? Benar Gui Pak Chiang mengangguk berulang kali, setelah aku mengejar si beruang berlengan tunggal malam itu, dapat kulihat bahwa pintu keluar di bawah batu nisan kuburan tersebut masih baru sekali. Sampai jumpa di video selanjutnya.